Manchester United menjamu tim juru kunci Seapield United dalam pertandingan pekan tunda Liga Inggris tadi malam. Memainkan laga di Old Trafford, anak asuh Eric Ten Hag sukses meraih kemenangan comeback 4-2. Tim tamu sempat unggul terlebih dahulu berkat gol yang dicetak oleh Jadon Bogle di menit 35, serta satu gol yang dilesakan oleh Ben Dias di menit 50. Tim tuan rumah membalas lewat satu gol Harry Maguire di menit 42, dua gol dari Bruno Fernandes di masing-masing lewat titik penalti di menit 61 dan satu gol lainnya di menit 81, serta gol penutup yang dicetak oleh Rasmus Hojulun di menit 85. Data statistik mencatat, MU memang tampil dominan di laga tadi malam. Mereka kuasai 75 persen penguasaan bola berbanding 25 persen milik Seapield. Begitupun dalam hal peluang mencetak gol, lini depan MU catatkan 24 kali tendangan, 12 kali shoot on target yang tentunya berbuah 4 gol ke gawang tim tamu. Berkat kemenangan ini, di papan klasemen sementara, MU naik ke posisi 6 klasemen dengan catatan 53 poin. Sementara itu, Seapield United makin terbenam di dasar klasemen dengan catatan 16 poin saja. Terima kasih telah menonton!